Warga RT5 RW6, Kelurahan, Teladen, Kecomotan, Tobol, Liban, Kasuatan, diabuhkan dengan penemuan mayat di dalam rumah pada Rabu sore. Sosok mayat tersebut diketahui merupakan seorang pengantin baru yang ditemukan terbujur kaku di kamar di kediamannya. Korban ditemukan pertama kali oleh sang adik lantaran curiga, sang kakak tidak keluar kamar sejak pagi. Mayat tersebut ditemukan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Bangkapos, ada Yuranda, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo Yuranda, selamat siang. Halo Nila, selamat siang. Yuranda, silakan dengan laporan Anda bagaimana kronologis penemuan mayat perempuan tersebut. Apakah identitasnya sudah berhasil diketahui oleh pihak kepolisian? Ya, bisa saya sampaikan berdasarkan kronologis pada kejadian tadi malam. Korban ditemukan oleh adiknya perempuan yang bernama Karen di dalam kamar dalam kondisi sudah meninggal dunia. Pada saat itu adiknya curiga. Pintu kamar kediamannya itu tertutup sejak pagi. Lantaran serigah, kakaknya tidak keluar rumah sejak pagi ke hari, adiknya tersebut langsung memanggil-manggil nama kakaknya untuk membuka pintu kamar tersebut. Namun tidak ada jawaban sehingga adiknya langsung membuka kamar tersebut yang tidak terkunci. Lalu adiknya melihat kakaknya setelah terbaring kaku di dalam kamar tersebut. Begitu Nila. Oke, Yuranda untuk kondisi dari korban sendiri atau mayat perempuan ini pada saat berhasil ditemukan oleh sang adik, seperti apa kondisinya? Kondisi mayat tersebut terbujuk kaku dengan posisi terlentang. Begitu Nila. Sudahkah ada informasi Yuranda sejauh ini terkait siapa yang melakukan aksi pembunuhan ini? Diduga sementara ini, didugaan sementara yang melakukannya suami korban. Lantaran pada saat itu, pada saat kejadian suami korban tidak ada di tempat. Padahal sejak pagi, berdasarkan informasi dari adiknya, sejak pagi suami kakaknya tersebut berpamitan ke dia untuk keluar rumah. Sampai malam hari kemarin, kakaknya tidak kunjung pulang. Begitu Nila. Dari pihak kepolisian atau juga pihak keluarga sendiri menanggapi pembunuhan ini, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak keluarga, Yuranda? Pihak kepolisian dan pihak keluarga bersepakat untuk membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah, Tabuhali Kebubatan Bangka Selatan, untuk dilakukan otopsi. Hingga saat ini, hasil otopsinya belum kunjung keluar. Lantaran menunggu hal itu, keluarga korban masih berharap untuk mengetahui penyebab kematian dari ela tersebut. Dan saat ini pihak kepolisian juga masih mencari keberadaan suami korban untuk meminta keterangan agar saat kejadian suaminya berada di mana dan diduga siapa penyebabnya. Begitu Nila. Oke, terima kasih Yuranda atas laporan Anda. Dan Yuranda, saudara, tadi juga telah mengimpun wawancara dengan Kasatreskrim Polres Bangka Selatan, AKP Chandra Satria. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dari Satu Menteri Polres Bangka Selatan, langsung mendatangi PKP. Dan betul adanya ditemukan ada sesuatu mayat berjenis kelamin perempuan, sudah tidak bernyawa lagi di dalam kamar. Ditemukan oleh keluarganya pada pukul orang abis jam 15.00. Dan sudah kami datangkan dari Satu Menteri Polres Bangka Selatan, dari unit identifikasi saat ini sedang dalam perjalanan ke RASU. penyebab kematian kami belum bisa sampaikan karena mengunggu dari hasil visum dokter. Nanti mohon bersabar, segera setelah hasil visum keluar nanti kami sampaikan dari penyebab kematiannya. Dikarenakan posisi dari suami korban tidak ada di tempat, dan yang bisa saya sampaikan hanya suami istri ini baru atau belum lama menikah. Itu saja. Jadi nanti ada bekas ketikan? Nah, itu nanti dibuktikan oleh visum. Hasil visum nanti setelah hasil visum baru nanti kita sampaikan semuanya, karak-karakan media sementara itu saja dulu. Dikabarkan ada sempat cekcokan? Belum ada, kami belum dapat info, ada cekcokan, namun dari pihak keluarga tidak ada menyampaikan bahwa ada kerimutan di dalam rumah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!